selamat menikmati hari ini saya mau beres-beres dapur yang biasa saya masak karena kemarin itu menurut saya bikin jualannya di tempat masak atau di dapur sini atau di luar sini makanya hari ini saya mau beres-beres dulu setelah itu saya masak ya teman-temannya beresnya cuma di bagian sini sih kalau untuk bagian dalam sudah rapi ya teman-temannya jadi kami disini itu biasa kalau misalnya kemarin sudah beres-beres atau sudah membersihkan paginya itu tinggal masak atau malam itu saya biasa menyiapukan tidak bisa ya kalau malam ya kalau kita di kota tidore atau di maluk utaran kalau malam itu kita tidak bisa menyapu atau kita biasa disini masak apu teman-teman jadi jadi kemarin jam berapa ya pokoknya sore itu saya sudah bersihkan teman semuanya jadi tinggal di bagian luar ini yang biasa saya masak atau tempat masak saya lebih senangnya masaknya di luar jadi hari ini saya fokusnya untuk membersihkan yang di luar tadi saya sudah buang sampah jadi tinggal menyapu ya menyapu di bagian sini hari ini saya mau kasih keluar ikan lagi saya mau tonofadia supaya dia cepat DPSnya cepat meleleh karena saya taruh di freezer jadi otomatis dia beku teman-teman kepala gatal sekali kepala gatal begini biasanya cari kutu ya teman-teman cari kutu supaya kepala jangan terlalu gatal oke ini ikannya jadi saya mau kemarin saya beli di teman saya empat ekor Rp25.000 teman-teman jadi kan ditidur itu agak mahal itu malas cereling jadi saya mau tonofadia supaya esnya cepat ini cepat meleleh oke 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 HP satu ini HP suara jaga ini jaga palang jaga palang sekali eh teman-teman itu lagi malas kalau vlog dengan pakai HP yang ini kemendingan HP lama saya itu suara saya masih besar ke dengara setengah mati juga sih ikan ini kecil tapi tidak apa-apa hari ini saya mau bakar dulu karena sudah beberapa hari ini kita tidak makan ikan ini bakar teman-teman jadi saya mau bakar dengan betul saya ini keras sekali kalau sebeg kutu ini keras sekali teman-teman ini sudah versi ya tinggal si mal lele saya mau taruh di saya taruh di freezer ulang cukup buah saja saya bakar selanjutkan misi saya selamat menikmati 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 ini ikannya sudah esnya sudah meleleh jangan tidak beku lagi ini dia sekarang saya mau bikin api untuk membakar ikan teman-teman aduh soek langus guys gobel tangan pakai tampurung 3 oh oh gobel tangan gobel tangan bikin begini supaya dia masaknya sampai ke dalam-dalam guys oke teman-teman aduh saya terpengis nih karena saya menunggu ikan masak sekarang saya mau kupas karena saya mau bikin sup telur sup bisa dikatakan sup ya karena wortel kentang saya campur dengan telur tapi bentuknya kayak sup sih hari ini ini kentang kentang sama wortel ya biasanya kalau saya pakai itu dengan okol makanya kolnya 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 belum beli atau tidak ada karena kolnya tidak ada makanya saya pakai yang adanya saja di dalam kulkas karena ini kan saya dengan bertuas saja otomatis saya masak yang terlalu banyak ya ini saya masak dari untuk makan siang punya sama makan malam oke guys sekarang sudah siap saya mau masak ini wortel saya pakai wortel 3 buah 1 telur ini saya pakai bawang putih bawang merah saja ya dan ini sambal irisnya atau dapu-dapu mantas sebentar saya akan iris-iris dia lagi oke saya tambah satu buah rojko oke guys sambil menunggu sayur saya mendidih atau wortelnya memang dia setengah matang sekarang saya mau lanjut iris-iris tomat dan bawang merah untuk membuat sambal atau dapur-dapur mantah mohon maaf kalau memang ada suara-suara tambahan karena rumah saya ini di depan jalan jadi tomatis ada suara motor itu pasti ada sekarang saya mau iris-iris saya tidak tahu ya ini suara saya itu memang tidak kedengaran teman-teman hp saya ini tuh saat nge-vlog atau mengambil video suaranya memang tidak jelas saya sudah pernah bilang di beberapa video saya bahwa saya minta maaf karena suara saya ini memang tidak jelas di hp walaupun suara saya sudah besar disini saya pakai 2 siung bawang merah ya teman-teman saya pakai hanya 2 buah tomat dan siung masukkan garam sedikit penyedap rasa dan minyak kelapa disini saya pakai minyak kelapanya sedikit karena nanti saya akan tambahkan air masak atau air matang ya teman-teman ya nah karena wortelnya sudah lombo sekarang kita masukkan kentangnya lalu kita aduk sedikit disini saya sudah taruh rohiko kalau memang rasanya kurang pas sesuaikan di teman-teman saja ya kalau memang rasanya kurang pas baru ditambah sedikit garam dan penyedap rasa disini airnya saya pakai sedikit sekarang saya sudah masukkan 1 buah telur terserah teman-teman pakai telur rapa disini saya pakai telur yang jual di pasar atau di toko sembako ya teman-teman karena saya sudah lapar sekarang saya mau makan teman-teman ya oke teman-teman karena ini sudah memasuki jam 12 siang sekarang saya mau makan ini saya pakai sedikit nasi karena ini saya mau perbanyak sayurnya ya teman-teman ya makanya saya pakai nasi hanya sedikit atau semangkuk tangan teman-teman saya itu kalau makan tidak terlalu suka banyak kuah-kuah ya guys ya jadi seperti ini nasi sayurnya lebih banyak nasinya sedikit oke 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 ikan ini ikannya saya pakai saya makannya sedikit saja sting lagi saja ya ini saya masak ini kan sampai malam ya guys terus saya rasa emang luar biasa sekali ya oke seperti ini jadi kalau misalnya siapa yang mau makan pedis kalau terada kalau saya itu suka makan yang agak sedikit pedis jadi saya pakai batu cabai baru saya begini jadi kalau makan itu luar binasa guys makan itu nikmat sekali oke sekarang kita makan selamat makan teman-teman ini enak tidak ada duanya guys oke teman-teman karena saya mau habiskan makanan saya ini dulu jadi nanti kita ketemu ke next videonya bye bye oke sampai jumpa